Kembali lagi bersama kami di Net12, jika kita menjarakan alat musik ukulele ini seringkali dianggap kuno dan hanya dimainkan oleh yang mungkin orang-orang tua nih Niko. Itu dulu, tapi kalau sekarang beda, karena di Bandung, Jawa Barat, ukulele ada yang dibuat dari kaleng bekas untuk menarik minat orang muda memainkannya. Alat musik petik ukulele Hmm, terdengarnya sih biasa saja ya, tapi jadinya tidak biasa nih kalau bentuknya seperti ini. Tidak perlu jauh-jauh, cukup ke Bandung, Jawa Barat saja, karena disinilah macam-macam ukulele unik itu dibuat. Ukulele memang banyak dikenal dari Hawaii, Amerika Serikat. Namun sebenarnya ukulele berasal dari Portugal dan sudah dimainkan sejak 1879. Setahun setelahnya, alat musik petik ini pun masuk ke Indonesia. Dan salah satu yang hobi memainkannya adalah ini, Andi Mahardika Fadilah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tak sekedar melakoni hobinya bermusik, melalui tangannya juga ia menciptakan beragam bentuk ukulele. Salah satunya adalah ini, ukulele berbahan kaleng biskuit bekas. Pria jebolan desain produk ITB ini belajar secara otodidak proses pembuatan ukulele sejak 2011. Merasakan angin segar, tahun 2014 ia mulai memasarkan produk ukulele buatannya yang diberi nama Mahardika Ukulele. Pertama, kalau sebenarnya saya tertarik dengan string instrumen ya, instrumen dengan senar. Cuman kalau di Bandung sendiri yang bikin gitar itu udah banyak, bahkan di Indonesia pun udah banyak. Nah di Indonesia itu yang jarang itu, justru yang spesialis di ukulele gitu, makanya saya lari ke arah situ. Jadi di Indonesia paling bisa tahu saya cuma ada beberapa orang aja yang bisa ngerjain, bukan bisa ya, yang spesialis dalam hal ukulele gitu. Soalnya yang bikin gitar aja sebenarnya dia kan bisa sebenarnya bikin ukulele, cuman dia nggak spesialis di situ, lebih ke situ sih. Sama secara bahan lebih hemat ukulele. Jadi kita kadang dari beberapa bahan sisa kita bisa jadi satu ukulele gitu. Proses membuat ukulele terbagi menjadi dua tahap. Setelah bodi atau badan ukulele dari kaleng bekas dibentuk, kini tinggal membuat gagang atau biasa disebut neck. Skrup dipasang di fretboard atau bagian gagang ukulele. Lalu dengan bantuan gerinda, fretboard dipasang pada gagang ukulele. Nah, supaya lebih nyaman dipegang, gagang harus dihaluskan dengan amplas dan kikir. Langkah terakhirnya, tentu saja pasang senar. Ukulele pun siap dimainkan. Ingin terus berinovasi, Andi siap membuat beragam jenis ukulele menggunakan bermacam bahan dasar. Tak sekedar mendesain sendiri, ia juga terbiasa melayani pemesanan sesuai keinginan pembeli. Bisa apa aja mungkin, orang bisa, saya punya ini, bisa jadi ukulele, bisa enggak gitu. Mungkin nanti saya lihat dulu itu bisa sebenarnya apa enggak gitu kan. Kalau memungkinkan ya, saya iya kan. Kalau enggak ya, enggak gitu. Kayak itu aja sih, kayak tadi, kaleng gitu kan. Dan mungkin barang lain juga bisa gitu. Tak hanya dari kaleng bekas, kayu mahoni, eboni, serta terembesi juga Andi gunakan untuk membuat ukulele mahardika. Dapat memiliki ukulele dengan bentuk yang sesuai selera, menarik minat pecinta ukulele. I know you belong to somebody new, but tonight you belong to me. Tuh umumnya bentuknya yang kayak gitu kan. Nah akhirnya saya milihnya pengen yang bentuknya pineapple, yang kayak gini pineapple nih namanya. Karena pernah lihat punya teman bawa dari Thailand dan itu bagus gitu. Suaranya juga kayak, wah suaranya enak nih. Pas kemarin akhirnya dipesenin ke Andi, terus dia juga bisa, kita bisa custom material juga kan. Akhirnya dia pilih untuk depannya ini pakai mahogeni, mahoni gitu ya kalau di Indonesia. Pinggirnya pakai rosewood. Nah dan ketika baru satu bulan yang lalu ukulelenya nyampe ke tangan saya, kayak langsung dicobain, wah suaranya enak banget gitu kan. Tak hanya itu, Andi juga membuktikan kreatifitasnya dengan menyulap papan seluncur menjadi alat musik. Dari bahan yang, apa namanya? Dari bahan daur ulang sebenarnya. Jadi daripada skateboard nggak dipakai gitu ya, mending dibuat ukulele gitu. Terus, kalau dibandingin sama ukulele yang standar gitu, yang ada bodinya, yang ada bodinya tuh sebenarnya dia kalau ukulele skateboard itu nggak ada suaranya. Maksudnya suara akustiknya nggak ada. Dia cuma mengandalkan getaran dari bahan si skateboard itu sendiri. Makanya harus dibantu sama dikasih pickup, pickup di bawah saddle-nya. Jadi bisa dicolokin ke ampli atau ke mixer. Dalam sebulan, Mahardika Ukulele hanya memproduksi maksimal lima buah ukulele. Semua dikerjakan oleh Andi sendiri. Satu buah ukulele dibanderol mulai dari 1,7 juta rupiah hingga 4 juta rupiah. Tergantung model dan desainnya. Tak hanya menyasar pasar dalam negeri, melalui website serta media sosial, penjualan ukulele Mahardika sudah mencapai Israel. Bermodalkan 500 ribu rupiah, kini usaha yang dirintis Andi bisa menghasilkan omzet sekitar 10 hingga 12 juta rupiah. Ingin memiliki ukulele yang sesuai dengan kreasi pribadi, kini tak sekedar impian, namun dapat diwujudkan. Francisca Wuri, Alma Silva melaporkan untuk NET. Ukulele buatan Andi Mahardika ini memang luar biasa. Dari yang biasa sampai yang tidak biasa ada dari papan skateboard, jadi kan gitar ukulele. Ini kayaknya saya harus pesen nih dari Andi Mahardika. Mau juga, mau menyanyikan lagu apa, bergenre musik apa nanti? Lagu Indonesia aja, lagu bangsa nasionalis. Nah ini dia nih, kalau dulu yang memakai ukulele ini memainkan musik roncong, sekarang sudah semua jenis musik sudah bisa dimainkan dengan ukulele. Luar biasa sekali.